Ban out in 3, 2, 1 Dan sama seperti judulnya, film ini menceritakan 4 kura-kura Dimana mereka bermutasi dan berubah menjadi makhluk yang sangat kuat, cepat dan juga gesir Dan bahkan mereka menyebut diri mereka sebagai ninja yang selalu melindungi kota dari balik bayangan Ya sudah, tanpa banyak cincai, langsung saja kita masuk ke ceritanya Film dimulai dengan menceritakan sebuah kelompok kriminal yang sangat kejam bernama Food Clan Hampir semua tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya Mereka lah yang sudah menjadi biang keroknya Bahkan polisi pun sama sekali tidak berkutik dikarenakan Food Clan selalu berhasil lolos dari kejaran mereka Lantas, siapakah yang dapat mengetikan mereka? Jawabannya cuma ada satu, yaitu sekawanan kura-kura yang tinggal di bawah selokan Dimana mereka sedang berlatih untuk menjadi jauh lebih kuat Dikatakan, mereka saat ini masih belum siap Tapi, di saat hari itu tiba, mereka akan beraksi dan membasmi semua kejahatan yang ada di luar sana Dan inilah kura-kura ninja Kemudian, kita dibawa ke sebuah dermaga Di sana ada seorang wanita yang sedang melakukan wawancara Wanita ini bernama April O'Neil Diketahui, belum lama ini terjadi sebuah perampokan bersenjata di tempat ini Dikatakan, hampir semua jenis bahan kimia berbahaya sudah habis dicuri oleh para perampok Namun, belum selesai melakukan wawancara April dipanggil oleh seseorang bernama Vernon Fenwick Dia adalah rekan kerjanya sekaligus kameramenya di setiap berita yang dia bawakan Dikatakan, April memiliki ambisi untuk menjadi seorang jurnalis terkenal Yang selalu ingin mendapatkan berita besar untuk dipublikasikan Akan tetapi, dia malah berakhir menjadi seorang reporter yang hanya meliputi berita ringan saja Singkat cerita, malam pun tiba April memutuskan untuk kembali ke dermaga Dengan harapan, ada seseorang yang bisa dia wawancara tentang perampokan tersebut Namun, ketika sampai di sana Dia mendapati sekelompok orang yang sedang mencuri semua bahan kimia yang ada di beberapa kontenet Faktanya, mereka berasal dari Food Clan Dan sepertinya, mereka juga yang menjadi pelaku dari perampokan yang belum lama ini terjadi Di tengah aksi perampokan tersebut Mereka diserang oleh sekelompok orang yang entah siapa mereka Dimana kelompok itu langsung mengalahkan mereka dengan begitu cepat Sampai-sampai, mereka semua dibuat kepanikan dan terpaksa mundur saat itu juga April yang menyaksikan kejadian itu juga sempat melihat salah satu dari mereka Tapi sayangnya, sosok itu sudah menghilang sesaat dia ingin mengambil gambarnya Akan tetapi, April menemukan sebuah simbol yang nampaknya sengaja ditinggalkan oleh kelompok tersebut Singkat cerita, esok hari pun tiba Sadar kalau kejadian semalam akan menjadi berita yang sangat mengembarkan April mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua teman kerjanya Bahwasannya, ada sekelompok orang yang bisa melawan Food Clan Dan bahkan, mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah Akan tetapi, mereka semua sama sekali tidak percaya dengan ceritanya tersebut Meskipun dia sudah menunjukkan foto simbol yang ada di TKP Tapi, itu masih belum cukup untuk dikatakan sebagai bukti Malamnya, April datang ke sebuah acara Dimana kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Eric Sacks Dikatakan, Eric ini adalah pemilik dari suatu perusahaan bernama Sacks Industry Dimana perusahaannya tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota New York Dan bahkan, teknologi yang sudah mereka kembangkan Digunakan untuk menjaga keamanan di kota tersebut Setelah selesai berpidato April mengampirnya untuk membicarakan beberapa hal Dari pembicaraan tersebut, kita mengetahui sesuatu Bahwasannya, jauh sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini Eric pernah bekerja dengan ayahnya April di sebuah lab Sampai suatu ketika, terjadi sebuah insiden kebakaran Yang menewaskan beberapa karyawan Termasuk ayahnya April yang juga tewas dalam insiden tersebut Kemudian, kita dibawa ke suatu tempat Yang mana itu merupakan markas dari Food Clan itu sendiri Di sana, kita dipertemukan dengan pimpinan mereka bernama Master Shredder Dia merupakan seorang pejuang tangguh Dengan tingkat keganasan yang tidak tertandingi Setelah kejadian pada malam itu Dia sangat tidak puas dengan hasil kerja anak buahnya Dimana mereka dapat dikalahkan dengan mudahnya Oleh sekelompok orang yang masih menjadi misteri Dan untuk memperbaiki kegagalan tersebut Dia memerintahkan anak buahnya Untuk segera menangkap mereka dengan segenap kekuatannya Beralih kepada April dan juga Ferdon Dimana mereka dikejutkan dengan sejumlah orang Yang sedang ketar-ketir mencari pertolongan Dan ternyata, terjadi sebuah penembakan di stasiun bawah tanah Yang mana itu adalah perbuatan dari Food Clan Dengan jiwa jurnalis yang penuh dengan rasa penasaran April nekat masuk ke dalam stasiun tersebut Demi bisa mendapatkan beberapa gambar Tapi sayangnya, dia harus tertangkap Dan dibawa ke tempat Dimana ada banyak orang yang sedang mereka sandra Tepat di saat sebuah kereta lewat Lampu-lampu seketika padam Dan mereka langsung diserang secara tiba-tiba Dalam waktu yang singkat Kelompok itu mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah Setelah menyelesaikan misinya Mereka pun segera kabur lewat terpala yang ada disana Sementara itu, orang-orang langsung berhamburan keluar Dimana sudah ada banyak polisi yang baru tiba di TKP Akan tetapi, April yang masih penasaran dengan sosok yang sudah menyelamatkannya Mencoba untuk mengikuti mereka Tiba di sebuah gedung, dia pun mendengar suara mereka yang tengah berbincang-bincang Dimana April langsung naik ke atas untuk melihat mereka secara langsung Tanpa disengaja, April langsung memotret mereka dengan cahaya flash Yang mana itu langsung disadari oleh mereka Di saat itu juga, mereka langsung menangkapnya Dan memaksanya untuk segera menyerahkan ponselnya Dan disinilah, April dibuat sangat terkejut Ketika melihat wujud mereka yang sama seperti monster Yang membuatnya langsung pingsan seketika Setelah dia sudah sadar Mereka pun memperkenalkan diri mereka sebagai kura-kura ninja Meskipun memiliki fisik yang sangat besar Mereka mengaku kalau mereka masih di usia remaja Dan tentunya, masing-masing dari mereka memiliki sebuah nama Yang biru bernama Leo, merah bernama Raphael, ungu bernama Donnie Dan terakhir si warna jingga bernama Mikey Selain itu, mereka sudah menghapus foto yang baru saja diambil Dengan tujuan untuk merahsiakan identitas mereka Dan jika April berani mengatakan hal ini kepada siapapun Mereka tidak akan segan untuk menemukannya Setelah itu, April secepat-cepat kembali ke rumahnya Karena dia tiba-tiba teringat akan sesuatu Setelah membongkar lemari bajunya Dia pun menemukan sebuah berkas yang berjudul Project Renaissance Perlu diketahui, proyek ini dikerjakan oleh ayahnya dan juga Eric Yang saat itu masih bekerja sama Setelah membukanya April menemukan sebuah simbol yang sama dengan yang digambar oleh keempat kura-kura itu Tak hanya itu, dia juga menemukan suatu rekaman Yang menunjukkan sedikit dari proyek tersebut Dimana mereka menggunakan empat ekor kura-kura yang masih kecil Dan juga seekor tikus Dan ternyata, Leo, Raphael, Donnie, dan juga Mikey Adalah keempat kura-kura yang ada di dalam video tersebut Yang sekarang sudah menjadi makhluk yang sangat kuat, cepat, dan juga gesit Sementara itu, keempat kura-kura tersebut baru saja sampai di tempat persembunyian mereka Secara diam-diam, mereka masuk ke dalam Sembari meletakkan senjata mereka di tempatnya masing-masing Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh seseorang Yang mana itu adalah sensei atau guru mereka sendiri Yang bernama Master Splinter Sama seperti mereka, Splinter adalah tikus yang juga ikut bermutasi Setelah dijadikan subjek eksperimen tersebut Usut punya usut Ternyata, Splinter melarang mereka untuk pergi ke atas Sebab akan sangat berbahaya jika mereka ketahuan oleh para manusia Dan karena sudah melanggar perintahnya Mereka pun diberi hukuman dan dipaksa untuk mengatakan apa yang sudah mereka lakukan Akan tetapi, mereka sama sekali tidak berniat untuk mengatakan apapun Namun setelah ditunjukkan sebuah pizza keju yang sangat menggoda Mikey langsung buka mulut dan menceritakan semuanya Setelah mendengar itu, Splinter justru menyuruh mereka untuk segera menemukan April Karena dia punya firasat, akan ada bahaya yang mengancam keselamatannya Sementara itu, April sedang berkunjung ke rumahnya Eric Untungnya, Eric sedang ada di dalam dan mempersilahkannya untuk masuk Tanpa basa-basi, dia pun langsung menceritakan hal tersebut kepadanya Bahwasannya, eksperimen yang sudah mereka lakukan 15 tahun yang lalu Itu benar-benar membuahkan hasil Keempat kura-kura hasil eksperimen mereka telah bermutasi Dan menjadi sekelompok pahlawan yang selalu memerangi kejahatan yang ada di penjuru kota Setelah itu, dia pun membawa April ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah lukisan khas negeri Jepang Dia menjelaskan, tujuan dari Project Renaissance adalah untuk menemukan obat segala penyakit Dimana mereka mengembangkan mutagen yang mampu menstimulasi pengobatan tubuh manusia pada tingkatan sel Dengan kata lain, apapun penyakitnya, mau itu kanker, diabetes, asam lambung, dan lain sebagainya Dapat disembuhkan dengan mutagen yang sudah mereka kembangkan Dan saat ini, di dalam darah keempat kura-kura tersebut Mengandung mutagen terakhir yang sangat amat berharga Maka dari itu, dia membutuhkan bantuannya April untuk menemukan mereka Dan untuk berjaga-jaga, dia memberikannya kartu namanya Jika sewaktu-waktu ada petunjuk mengenai keberadaan mereka Singkat cerita malah pun tiba Ketika April sedang menggunakan laptopnya Entah kenapa, layar monitornya tiba-tiba menjadi error Dan ternyata, itu adalah perbuatannya Duny yang sudah meretasnya Dia meminta April untuk datang ke suatu tempat Karena ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan Setibanya di sana, April langsung dikejutkan oleh mereka Dimana wajahnya langsung ditutup dengan menggunakan kain Kemudian, mereka membawanya ke tempat persembunyian mereka Yang mana itu adalah sebuah selokan Ketika melihat splinter yang ada di depannya Sekilas, April langsung mengenali wajahnya Meskipun ini adalah pertama kalinya Dia melihat wujud splinter yang sudah bermutasi Di sisi lain, Eric datang ke suatu tempat Yang ternyata, itu merupakan markas dari Food Clan Tak lama setelah itu, muncullah Shredder yang langsung menyebutnya dengan cukup ramah Dan Anda akan sangat dibuat terkejut Ketika dia memanggil Eric dengan panggilan murid Ya, terungkaplah sebuah fakta Bahwasannya, Shredder merupakan sensei-nya Eric Dimana mereka sudah lama bekerja sama Dengan kata lain, Eric yang selama ini sudah dipercaya masyarakat untuk melindungi kota Tidak lain adalah musuh dalam selimut Tujuan kedatangannya kemari adalah untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting Sekelompok orang yang selalu mengganggu rencana mereka Tidak lain yang tidak bukan adalah Kempat kura-kura hasil eksperimen mereka yang ternyata masih hidup Jika keempat kura-kura tersebut berhasil mereka tangkap Maka mereka bisa menjalankan rencana mereka Yang katanya sudah direncanakan selama bertahun-tahun Entah rencana apa yang dimaksud Tapi mungkin itu akan terukap nanti Kemudian, mereka pun melacak keberadaan April Lewat kartu namanya Eric yang sebelumnya dia dapatkan Dengan begitu, mereka bisa langsung mengetahui tempat persembunyian mereka Kembali lagi kepada April dan juga yang lain Di sana, Splinter sedang menceritakan asal mula bagaimana semua ini bisa terjadi Ternyata, ayahnya April merupakan orang yang pertama kali sadar Kalau Eric adalah sekutunya Food Clan Dia juga tahu kalau mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat Di balik proyek eksperimen tersebut Maka dari itu, dia membakar lab tempat dikerjakannya proyek tersebut Sampai merangkut nyawanya sendiri Untungnya, di tengah kekacauan tersebut April datang menyelamatkan Splinter dan juga yang lain Lalu membawa mereka ke tempat yang aman Dari selokan inilah, mereka mulai bermutasi menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan Karena masih begitu kecil, Splinter merawat dan menjaga mereka seperti anaknya sendiri Namun seiring berjalannya waktu, Splinter mulai menyadari Cepat atau lambat akan ada bahaya yang mengancam mereka Lalu dia menemukan sebuah cara Dimana dia mengajari mereka tentang ilmu bila diri Taijutsu, Bukijutsu, dan Jutsu-jutsu lainnya Secara mengejutkan, mereka belajar dengan begitu cepat Dan mengembangkan ilmu yang mereka pelajari dalam waktu yang singkat Tanpa mereka sadari, pasukan Food Clan sudah sampai di lokasi tempat persembunyian mereka Dimana mereka langsung meledakkan tembok di luar untuk menjebol masuk ke dalam sana Setelah itu, semua pasukan langsung masuk ke dalam sana Dan berupaya untuk menangkap mereka Akan tetapi, kelima mutan tersebut dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah Sementara itu, Rafael pergi ke suatu ruangan untuk menghalau mereka Namun tak diduga, langit-langit yang ada di sana seketika runtuh dan jatuh menimpannya Tak lama setelah itu, muncullah Sredder yang sudah memakai baju ziranya Yang dilakapi dengan sejumlah bila pedang di kedua ujung tangannya Dan di saat itulah, Splinter langsung berada pandangannya Dimana terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka Awalnya, Splinter berhasil mendominasi pertarungan Tapi itu tidak berlangsung lama Karena Sredder mampu mendesaknya sampai tidak berdaya Sadar akan hal itu, Leo, Donnie, dan Mikey dengan cepat langsung datang untuk membantunya Tapi sayang, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sensei mereka sedang dijadikan Sandra Sehingga mereka tidak punya pilihan lagi selain harus menyerahkan diri mereka Tak cukup sampai di situ, mereka juga langsung meledakan tempat tersebut dengan beberapa bom yang masih tersisa Sementara itu, Raphael yang sebelumnya tertimpa nurun Tuhan ternyata masih hidup Namun, dia dibuat sangat terkejut ketika melihat Splinter yang sudah dalam kondisi yang sangat memperhatinkan Dengan cepat, dia langsung memberikannya sedikit perawatan untuk menyembukannya Kemudian, Splinter menyuruhnya untuk segera menyelamatkan tiga saudaranya yang saat ini sedang dalam bahaya Di sebuah monitor, dia mendapat petunjuk lokasi mereka lewat pelacak yang dinyalakan oleh si Donnie Namun, untuk pergi ke sana, mereka membutuhkan sebuah kendaraan Maka dari itu, April menghubungi Vernon untuk meminta bantuannya Vernon yang sebelumnya tidak percaya dengan April Kali ini, langsung dibuat sangat terkejut dengan kemuculan Raphael yang tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya Di sisi lain, Leo, Donnie, dan Mikey sedang ditahan di markas mereka Di sana juga ada Eric yang dibuat sangat terkesan dengan tiga makhluk yang ada di depannya Dan di sinilah, Eric membeberkan rencana yang saat ini sedang mereka jalankan Dikatakan, mereka memiliki banyak racun mematikan yang mereka dapat dari hasil merampok di dermaga Nantinya, semua racun mematikan tersebut akan dilepaskan dan disebarkan ke seluruh penjuru kota Bisa dipastikan, akan ada banyak korban berjatuhan yang akan menguncang seluruh pemerintah dunia Nah, dari sinilah, Eric akan mengambil keuntungan dengan menjual obat penawar racun tersebut Yang dibuat dari mutajan yang didapat dari tubuh mereka Itulah kenapa, mereka dibawa kemari untuk kemudian disedot darahnya sampai tidak tersisa Di sisi lain, mereka bertiga baru sampai di markas mereka dan langsung menerbos masuk ke dalamnya Dan itu langsung diketahui Eric yang ada di dalam Dimana dia langsung kabur duluan menuju ke pusat kota Tepat setelah itu, Rafael sudah sampai di ruangan tersebut Yang di sana sudah ada Shredder yang masih mengenakan baju zirahnya Dan mau tidak mau, Rafael harus melawannya meski dia tahu kalau dia tidak bisa menang Pertarungan berlangsung dengan berat sebelah Dimana Shredder mampu mengalahkannya dengan cukup mudah Akan tetapi, Shredder tidak membunuhnya Melainkan hanya meninggalkannya begitu saja Setelah kehilangan banyak darah Mereka bertiga tampak begitu lemas dibuatnya Namun sesuai petunjuk dari Donnie April langsung memberikan sutik adrenalin kepada mereka Dengan dosis yang cukup tinggi Dengan begitu, mereka bisa bangkit dan mulai beraksi kembali Akan tetapi, mereka harus secepatnya kembali ke pusat kota Sebelum mereka melepaskan racun tersebut Dengan cepat, mereka menggunakan sebuah truk lapis baja Yang kebetulan sedang ada di sana Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Mereka langsung diadang oleh anggota food clan yang masih tersisa Dimana mereka langsung menembakkan roket launcher tepat ke arah mereka Tak punya pilihan lagi Vernon dengan nekatnya langsung menuruni gunung tersebut Yang mana itu juga merupakan jalan pintas Agar mereka bisa sampai dalam waktu yang singkat Tadi duga, para penjahat itu juga ikut menuruni gunung tersebut Dimana mereka juga sempat menyerang Leo dengan senjata mereka Tak tinggal diam, Donnie langsung menyelamatkannya Dimana dia juga sempat mengempaskan salah satu mobil sampai terpental Kemudian, Mikey dan Rafael juga membereskan mobil yang satunya Dengan begitu, tersisa satu mobil lagi yang tersisa Tapi, masih ada satu masalah yang harus mereka hadapi Karena, dalam waktu kurang dari satu menit Mereka akan segera jatuh ke dalam jurang yang letaknya tepat di depan mereka Dengan cepat, Leo mendekati April dan juga Vernon yang ada di kursi depan Akan tetapi, mobil yang satunya lagi menembakkan senjatanya ke arah Leo Melihat itu, Donnie dan Rafael melakukan suatu gerakan Dan langsung mengantam mobil tersebut Di saat sudah sampai di pinggir jurang Leo, April dan juga Vernon hampir jatuh ke bawah Dimana mereka berhasil mengantung di atas tali yang masih tersangkut Di pusat kota, tepatnya di atas gedung perusahaannya Eric Schrader sedang memulai tahap pelepasan racun Di sana ada sebuah menara yang cukup tinggi Yang digunakan untuk meluncurkan racun mematikan tersebut Di gedung yang sama, Eric sedang mengekstrak darah yang sebelumnya dia dapatkan Untuk mendapatkan mutagen berupa cairan berwarna hijau Sementara itu, mereka berenam sedang melewati suatu gorong-gorong Yang langsung menuju ke gedung tersebut Supaya mereka bisa sampai tepat pada waktunya Setibanya di sana, mereka pun membagi tugas masing-masing Rencananya, April dan Vernon akan pergi ke tempatnya Eric Sementara mereka berempat yang akan melawan Schrader Setibanya di atas, mereka berempat langsung berada pendangannya Dimana mereka langsung mengeroyoknya secara bersamaan Akan tetapi, Schrader masih terlalu kuat untuk mereka hadapi Dan justru, mereka layang langsung dilempar sampai terjatuh Ditambah lagi, puing-puing bangunan yang ada di atas Langsung jatuh menimpa pejalan kaki yang ada di bawah Di sisi lain, mereka berdua yang baru saja sampai di tepatnya Eric Langsung dikejutkan dengan beberapa tembakan yang dia lepaskan Sembari bersembunyi, mereka menyusun suatu rencana Dimana April akan mengalihkan perhatiannya Sementara Vernon yang akan melumpukannya Tiba di saat yang tepat, April langsung memecet tombol yang ada di sana Untuk kemudian, Vernon langsung memukulnya sampai dia tumbang Kembali lagi kepada mereka berempat Kali ini, mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan Dimana mereka melakukan serangan beruntun yang terpusat pada satu arah Dengan begitu, mereka bisa langsung menjatuhkannya dari gedung tersebut Tapi ternyata, itu masih belum cukup untuk mengalahkannya Dimana dia langsung menyerang secara membabi buta Selagi menahannya, mereka juga harus membetalkan peluncuran tersebut Untungnya, dengan kejeniusannya Donnie Dia berhasil membetalkan peluncuran tersebut Tak menyerah, surrender langsung merobokkan menara itu Yang di ujungnya terdapat wadah racun tersebut Dan jika sampai dibiarkan jatuh Racun itu akan tersebar dalam radius 10 blok Dengan cepat, mereka berusaha payah menahan menara tersebut Agar tidak terjatuh Di saat yang sama, April sudah tiba di sana Dengan membawa mutajen yang masih tersisa Tak lama setelah itu, menara tersebut langsung runtuh seketika Tepat di saat April hampir jatuh ke bawah Mereka dengan cepat langsung menangkapnya Dan bergelantungan seperti halnya sekawanan monyet Kemudian, mereka langsung menganyunkannya tepat ke arah shredder Lalu menjatuhkannya dengan sekali tendang Tak cukup sampai di situ Mereka masih harus bertahan Sebab menara tersebut pelan-pelan mulai jatuh ke bawah Sadar kalau mereka akan mati di tempat ini Masing-masing diri mereka mengucapkan kalimat perpisahan Sampai-sampai Raphael tidak sanggup menahan air matanya Namun takdir telah berkata lain Dimana mereka semua berhasil selamat Begitu juga dengan warga sipil yang juga ada di sana Setelah itu, mereka pun kembali ke tempat persimbunan mereka Untuk mengobati splinter Untungnya, kondisinya sudah berangsur membaik Setelah memberikannya mutajen untuk memulihkan tubuhnya Setelah kejadian itu Vernon menempatkan sebuah mobil dinas baru Yang modelnya lebih bagus daripada sebelumnya Tapi bukan hanya dia saja Mereka berempat juga menciptakan semua mobil baru Hasil rancangannya Donnie Yang tentunya lebih canggih daripada miliknya Dimana mobil tersebut memiliki berbagai macam fitur Salah satunya adalah Roket Launcher yang langsung mengecurkan mobil barunya si Vernon Tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun Mereka pun segera pergi dari tempat tersebut Dan meninggalkan mobil barunya si Vernon Yang sudah hancur berantakan Dan film pun selesai Oke gan, itulah alur cerita dari film Teenage Mutant Ninja Turtle Semoga kalian teribur ya Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya Terakhir saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye-bye Sub indo by broth3rmax